hai hai oke di konten kali ini gua ingin konten tutorial Vexana revamp 2022 ya guys ya Vexana ini rolenya Mage dan spesialis spesialisnya pocket atau kontrol jadi udah demikian enggak bersedemik seperti Eudora ataupun Vale yang sekali mati tapi dia juga bisa masih sekali mati cuman enggak sesakit Eudora sama Vale di sini gue masih di advance ya enggak bisa di original server karena di original server belum ada talent emblem seperti ini kenapa gue di advance karena biar gue nggak bikin tutorial dua kali Oke langsung aja ke emblemnya emblem ini kalian pencet to tab untuk mengedit talent kan pencet karena langsung ke atributnya ya atributnya jangan support jangan mm jana sasin dan vector jangan tank tapi mage ya guys ya atributnya langsung ke talent atribut biasa dan atribut biasanya dia bisa dua yang adaptive penetration sama cooldown reduction dan penetration duduknya bagus kalian milih aja yang mana kau gue milih yang atas karena gua nggak butuh cooldown-couldan gua udah ada di sepatu sama buku jadi kebanyakan cooldown gua nggak suka dan disini gua pilih talent skill biasanya ini kan kalau ini kan talent atribut biasa kalau ini talent skill biasa talent skill biasanya ini dia bisa weapon Master dan chrono Master sama tiga sih sama ini nih bargain Hunter jadi tetapi gue lebih suka yang weapon Master karena meningkatkan physical attack dan magic power yang diterima dari equipment talent skill sedaya dan skill sebesar 8% kalau kalian mau chrono Master ataupun bargain Hunter bebas saya cuman gua lebih suka ini weapon Master lanjut ke talent utamanya gua Cosmic Blitz bisa juga lekenal Ignition ini rekenal Ignition ini magic worship ya guys ya no penjelasannya pun sama cuman gua lebih suka Cosmic Blitz karena setiap 12 detik skill berikutnya yang mengenai hero lawan memberikan 100 175 sampai 525 magic damage tambahan berskala dengan level ke lokasi mereka setelah jadi singkat pokoknya nih gila op banget lah nih emblem yang ini bagus buat kayak efek sana gitu buat pukupu kan ada aeropoke jadi buat pukupu itu bagus selama 12 detik langsung lanjut ke battle spellnya battle spell ada menurut gue cuman speaker 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 sih cuman lebih suka lebih suka speaker gua daripada sprint untuk build-nya nah ini gua pakai sepatu magic shoes terus talisman Nah gua langsung dipin ikan setelah ya kalau kalian mau dipin atau glowing main duluan Kenapa enggak jenis pen karena di server advance jenis pen itu dinerf dan gua nggak suka kalau pakai item yang lagi dinerf makanya gua kalau dipin duluan ya glowing main duluan cuman disini gue lebih milih dipin duluan habis itu langsung oleh kristal habis itu glowing main baru Bluetooth Wings Oke lanjut ke penjelasan skillnya ya guys ya Oke lanjut ke penjelasan skillnya kita mulai dari pasifnya dulu ya Vexina ini Vexina dan Andit Kenex Andit Kenex kapan bang yang ada Kenex kini yang ultinya ya gesya yang atau manggil Lord kayak gini nih pokoknya yang manggil Lord lah terus efekan ada ada Kenex memberikan efeknya terkursi pada lawan yang terkena hit apa itu netercurs nih netercurs tuh tuh jadi stak yang ada di sini nih bisa hero bisa jungle bisa juga minion ya gesya nah terus berlangsung selama lima detik jadi dia kayak gini nih berlangsung selama lima detik yang ada di atas ininya dan membuat musuh yang terkena meledak hingga mati memberikan 170-450 magic damage ke musuh di sekitar base damage diukur dengan level nih kayak gini nih jadi misalnya dia pokoknya pas dia mati dia meledak bisa gua ngebunuh dia nih dia nguruh mulai misalnya yang beneng dempetan dia berdua Hai ini coba Oh jadi meledak itu efek meledak atau enggak enggak ntar nah nih segini aja kena nggak ya coba nih tuh meledak tuh tuh efek meledak efek meledak itu bisa ke minion bisa ke jungle bisa ke hero ya nih coba kita sini segini kena nggak ya tuh kayak gitu tuh meledak itulah ini nggak sampai ke sini berarti dia nggak terlalu jauh ya efek meledaknya coba seginilah sekitar sini anak aku seharusnya menikah dengannya nih coba segini nih no kayak gitu efek meledaknya kayak gitu oke lanjut ke segi satunya segi satunya segi satunya ini Vexana mengeluarkan Phantom Cloud ke arah yang ditentukan nih pentel Cloud gitu tuh memberikan 300 magic DM kepada lawan di sepanjang jalur sepanjang jalur kayak gini tuh ini panjang banget ya guys ya nih kayak gini masih kena nih mode masih kena tuh parah banget jauh banget sepanjang jalur kau akan berhenti ketika mengenai hero lawan jadi ke misalnya dengan keginikan yang jauh banget ya nih kalau bisa kena hero ya udah langsung berhenti loh tuh langsung musuh tuh langsung kena efek ituan memberikan efek terrify ya meh efek terrify tuh kayak stres gitu dia muter-muter memberikan efek terrify dan mengupakan mereka posisi mereka selama satu detik jadi ini buat bisa open-open map juga ya nih no jadi ketahuan dia no disini juga ada nih no jadi kayak buat open map bisa kalian jalan mau ke sini mau kalian misalkan mau rawam ke atas ya kalian gini aja open map Oh wuuhu mantep lah terus bukan cuma itu doang ya pentom pentom power kemudian akan meledak di posisi mereka nih kayak ter udah kena efek terrify terus meledak wah op banget sih bukan cuma itu doang lagi ada lagi nih mana ya memberikan 220 magic damage kepada lawan terdekat dan menyebabkan efek terrify kembali kepada mereka selama satu detik nih misalnya nih yang kena nih yang kanannya nih nah pas meledak yang di yang di sekitarnya pun kena nah coba kita hapus coba sekitar sini lah ya masih kena nggak mau masih kena dia no jadi yang ini ter oh cuman bedanya dia yang yang dia bedanya dia nggak juga kena efek meledaknya cuman dia doang nih kan meledak nih der nah pas dia meledak nah dia cuman muter doang jadi kalau kalau yang pertama kenakan efek terrify plus meledak nah kalau yang kalau yang kedua yang nyamber itu dia cuman efek terrify doang nggak ada meledaknya jadi lu tapi tetap aja sih ganggu juga op banget lah ini dia bisa tahu posisi musuh juga lagi oke buat open map baguslah kalau kok buat open map nih ke misal tanda yang ini lanjut ketahuan mana panjang mati satunya bisa nyamber juga bisa meledak juga inilah Opela Oke lanjut ke skill2 nya skill2 nya ini efek sana menandai area target dengan kekuatan kematian kayak gini oh kayak gitu gua nggak tahu bisa open map apa juga ya apa enggak ya Coba kita lihat apakah bisa buat open map juga sebar ini bisa juga dong batis ke-1 skill2 nya bisa open map juga bagus lah jadi nggak usah takut map gelap ke sana menandai area target dengan kekuatan kematian menyebabkan efek slow kepada lawan sebesar 30% setelah jeda satu detik berarti Oh jadikan ikan Noka sebelum meledaknya ada jedanya nah pas jedanya ini tuh udah kena slow 30% jadi kan punya waktu buat keluar dari skill2 nya ini Hai ledakan dari nantar energi akan menyerang area ini Oh diri menyembah memberikan 750 magic damage kepada lawan yang terkena hit wah lumayan sih ini yang tidak bisa dihapusnya gede lah ini karena gua itemnya defense ya jadi ya tepatutnya mereka terlalu gede jadi lu Pak opsi menurut gua bisa ada open map juga lu gila ada efek slow nya juga ganggu banget lah kalau buat war oke lanjut ke skill ultimate nya ya skill ultimate nya ini Vexana memanggil andet connect pada lokasi target memberikan 700 de magic DM kepada lawan yang terkena hit dan menyebabkan efek airborne kepada mereka selama 0,8 detik dan kena damage 700 plus berapalah pokoknya tergantung dari item kalian ntar terus andet connect kemudian bergabung dengan Vexana di dalam pertarungan selama 15 detik jadi dia 15 detik ya gitu ya bentar-bentara selama 15 detik dia bertarung bersama kita misalnya kita kabur dia bakal ngikutin kita no jadi dia selalu ngikutin kita setiap serangannya memberikan 450 magic DM kepada lawan di area yang luas nah ini tuh sakit setiap hitnya tuh 450 ya plus plus tergantung item kalian kan 450 plus nah itu tergantung item kalian baru magic DM ini aduh sorry 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 yang bener tuh skill 3 skill 2 skill 1 ya bagus ya nih tuh DMC pertama kena efek airborne pas kena efek airborne dia kena skill 2 habis itu lu ke satu habis pas dia kena efek segitu satu juga tuh kan sambil di hitin sambil sama andet connect wah itu jadi gila banget sih DMC ke satu udah kenapa yang pertama efek kena airborne yang dari ultimate terus yang kedua skill 2 nya udah pasti kena karena kan dulu dia kena efek airborne nah terus pas dia pn kabur lu skill 1 efek terify kena hit juga dari andet connect wah itu enak banget sih sakit nah terus kalau kombo pliker bang kombo pliker itu yang bagusan yang mana pliker ulti atau plik ulti pliker apa pliker ulti kalau pliker ulti dia nggak bisa ya guys ya nih gua udah nyoba no jelek nggak bisa dia dia nggak bisa kayak gitu dia bisanya ulti pliker tapi harus cepet harus cepet serius kalau kalau kalian nggak cepet kalian ya kagok yang jadinya kalian nggak bisa misalnya kepada kumpul ya guys ya berkumpul ceritanya nggak mungkin juga cukup kayak gini dia cuma anggap aja tuh cerita hehehe kayak pliker ulti pliker ulti skill 2 ke 1 or cepet emang cukup rata sih cuman nggak nggak rata-rata banget lah pasti sekarat sih walaupun ada paling mati itu mm pasti gm hyper pasti mati kalau untuk camper eme magis kayaknya sih hyper tank ama factor masih ada kemungkinan selamat soal dengan demgnya bukan bersedemek dia spesialisnya oke jadi nggak langsung mati musuh caranya tuh kalian gini kan gesek-gesek gitu ya guys ya kayak gini kalian gesek gitu skill tiganya kalian gituin skill 2 gini kayak gituin gini kesatnya kalian gituin jadi harus cepet gini gini kita ke-2-1 harus kena semua ya jangan sampai ada satupun yang miss itu kalau udah kena semua mati sih dijamin Oke segini aja tutorial faxana revamp 2022 kalau ada yang kurang kan komen aja ya guys ya merupakan suatu berkat pokoknya ada yang kurang kalian komen dah segitu aja terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like comment dan subscribe asli happy guys ya 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 thepenut kami tidak terkalahkan coba